Kejaksaan menggeledah kantor Bawaslu terkait dugaan korupsi dana hibah tahun 2017 hingga 2018. Selain dokumen, tim menyita belasan stempel yang diduga palsu. Perkembangan dugaan kasus korupsi dana hibah di Badan Pengawas Pemilu Kota Prabu Muli tahun 2017 hingga 2018 senilai 5,7 miliar rupiah. Tim pidana khusus Kejaksaan Negeri Prabu Muli menggeledah kantor Bawaslu. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan. Dari pantauan di lapangan, tim berjumlah 10 orang memasuki kantor Bawaslu. Sekitar pukul 10.24 waktu Indonesia Barat, tadi pagi. Penggeledahan dilakukan di setiap ruangan milik Bawaslu, termasuk pemeriksaan berkas dokumen. Selain berkas dokumen, tim juga menyita belasan stempel atau cap yang diduga palsu. Cap itu digunakan untuk pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2017 dan 2018. Hari ini kita melakukan penggeledahan terhadap kantor Bawaslu, Kota Prabu Muli terhadap jadikan yang kita lakukan yaitu dugaan penyimpangan dana hibah pada tahun 2018. Jadi dalam penggeledahan ini, tim mendapatkan beberapa bukti, dokumen, berupa dokumen-dokumen, dan ini banyak nih, tak. Ada berapa banyak? 15. Kepala Seksi Intelijen, Anjasra, mengatakan, dari hasil penggeledahan, tim mendapatkan dokumen terkait penyimpangan dana hibah tahun 2017 dan 2018. Ia menambahkan sejauh ini sudah ada 10 orang saksi yang dilakukan pemeriksaan. Poldi Efriansa, TV RISUMSAL melaporkan.